Intro Assalamualaikum Hai teman-teman, balik lagi di Dapur Anis Hari ini saya akan share ke teman-teman Cara membuat martabak tahu Yang buatan simpel banget Dan bahan-bahannya mudah didapatkan Gila sama cara pembuatannya Pertama kita akan haluskan tahu putihnya Disini saya pakai 1 buah tahu putih Yang ukuran besar Kita haluskan pakai gartuk Nah ini udah halus tahunya Kita sisihkan dulu Sekarang kita mau numis bumbunya Biar makin ungu Kita masukkan 1 sendok makan minyak Untuk menumis Kita hidupin api kompor Dengan api sedang Ini minyaknya udah panas teman-teman Kita masukkan lumbu bumbunya 2 siung bawang merah yang tercincang hangus 1 siung bawang putih 1 batang daun bawang yang bagian putihnya Nah ini kita tunjuk sampai wangi Nah ini bumbunya udah wangi Kita masukkan 3 buah cabai merah Tapu yang udah dipetang-tepang kecil Sekarang kita masukkan Tapu yang udah dihabiskan tadi 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bumbu Sembilikan kecukupnya Kita aduk kata Kita masukkan 1 butir telur Kita aduk kata lagi Kita masukkan sisa daun bawang yang bagian atasnya ya Kita aduk lagi Nah ini untuk bahan isiannya Udah matang Kita matikan api kompor Tinggal kita bubus Sekarang kita akan isi kulit lumpia ini Dengan tau yang udah kita buat tadi Terus ini saya pakai kulit lumpia yang saya beli di pasar teman-teman Kan tipis banget ya Takutnya dia pecah Saya pakai 2 lapis Kalau teman-teman mau pakai kulit lumpia yang dijual di mall-mall juga boleh ya Sesuai selera Kita isikan Kita lipat Lagi Ini juga Kita kasih olesan putih telur Untuk meretakkan Lagi ikut deh Wuhu Dadah Nah ini udah selesai Kita bungkus Sekarang tinggal kita goreng Yuk Di sini saya udah punya minyak yang saya panaskan Sekarang tinggal kita goreng Yuk Cukin Kita balik Hati-hati Hati-hati Goseng ya Teman-teman Nah ini udah matang teman-teman Sekarang dipangkat ya Kiri setelah Kiri setelah Terima kasih telah menonton!